Partai berkarya buka suara menanggap itu dengan hacker Biorka yang menyebut Sang Ketua Umum Muhdi Purwopranjono sebagai dalam pembunuhan aktivis HAM Munir. Sekjen partai berkarya Badarudin Andi Picunang mencurigai Biorka tengah menutupi isu terkini atau isu menjelang pemilu. Badarudin juga menegaskan kasus pembunuhan Munir tidak ada kaitannya dengan partai berkarya. Dikutip dari kompas.com, Badarudin menilai Biorka memiliki niat tertentu di balik aksinya ini, seperti mengalihkan isu yang tengah hangat dibicarakan ataupun sekedar isu menjelang pemilu 2024. Badarudin kemudian menyatakan Ketua Partai Berkarya Muhdi PR tak pernah membawa isu pembunuhan Munir ke dalam internal partai. Terlebih, kasus tersebut sudah lama dan jauh terjadi sebelum berkarya lahir. Dikatakan oleh Badarudin pihaknya memilih untuk menyerahkan kasus Munir kepada negara. Menurutnya, Muhdi PR sudah diproses hukum dan dinyatakan tak terlibat. Seperti diketahui bersama, Biorka menjadi sorotan warganet karena mengklaim mengungkap dalang pembunuhan Munir. Hal ini membuat nama Biorka menjadi trading topik di Twitter pada minggu 11 September. Dalam klaimnya, Biorka menuliskan sejumlah nama termasuk Muhdi PR. Selesai mendoksing sejumlah tokoh akun Twitter Biorka kemudian ditangguhkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!